Intro DPP LDII menghilang webinar temu UB dan BMT Nasional bertajuk bangkit dan maju bersama untuk pemulihan dan ketahanan ekonomi bangsa di kantor DPP LDI Patal Senayan, Jakarta pada Sabtu 23 Juni 2022 Ketua Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat atau EPM DPP LDII, Ariwi Bilsono mengatakan Perang Rusia dan Ukraina berakibat melemahnya stabilitas ekonomi dunia khususnya di Indonesia Bagaimana kita bisa memproduksi alternatif Kita kerjasama dengan Departemen Pengabdian Masyarakat Disdal juga ya Bagaimana kita memberikan, menanam sayur-sayuran di rumah Bagaimana kita melakukan penghematan Sehingga kita juga bisa memproduksi sendiri Nah UB-UB juga seperti itu Baik yang berdagang Kita juga berdagang, ada program belanja bersama ya Sehingga kita bisa belanja langsung ke produsen Mendapatkan harga yang lebih murah Dan itu bisa mendapatkan, memberikan harga, akses harga yang lebih murah terhadap makanan-makanan kepada masyarakat umum lah Menurutnya, di tengah resesi ekonomi tersebut UB dan BMT dapat berperan dalam memberdayakan warga LDII Dalam menjaga stabilitas ekonomi Menurutnya, DPP LDII memberikan dukungan kepada UB dan BMT Dengan membuat tatanan strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat Memberikan pebekalan Dan menjadikan pikup.com menjadi e-commerce syariah bagi masyarakat Sementara itu, Ketua UB Barokah Natar, Haji Wakimin mengatakan Salah satu kunci sukses UB Barokah Natar hingga saat ini Adalah dengan cara selalu bermusyawarah Dan menjadikan enam tabiat buhur Sebagai visi misi yang dimiliki UB Barokah Natar Mengambil langkah-langkah demi kemajuan UB Terus yang kedua kali Tentunya didukung dengan sektor-sektor yang lain Terutama kita menenamkan ke anak-anak di UB Natar sendiri Bahwa itu seluruh karyawannya yang sebanyak 94 orang Terutama kita ya hanya saat dermo Tetap betul-betul mengamanatkan enam tabiat buhur Yang itu selalu menjadi visi misi kita Dan ternyata itu juga Setelah misi-misi ini disampaikan ke pihak Unilever sendiri Selaku distributor yang sering saya lakukan presentasi Beliau kagum dengan enam tabiat buhurun dalam LDI ini Dan itu yang menjadi standar Mereka itu lebih fokus dan lebih senang Bekerjasama dengan kami Dalam kesempatan yang sama Ketua TPUB Cikarang Haji Turus Bitodo berpesan kepada UB yang mati suri dan stagnan Untuk berusaha bangkit dan tidak melihat ke belakang terlalu lama Agar bisa terus berkembang Ia juga mengatakan Dengan mengevaluasi kesalahan Dan bermusyawarah untuk memperbaikinya Dapat menumbuhkan motivasi untuk bangkit Alhamdulillah ini tetap kuasa Allah ya Kita supaya manusia hanya bisa menjalankan dan berusaha Setelah mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada Kita petakan apa yang bisa kita perbaiki Sehingga akhirnya kita bisa bermusyawarah melakukan action plan Dari beberapa kejadian atau kelemahan yang selama ini kita hadapi Dari situ ada evaluasi Ada acara-rencara kerja kontrol Akhirnya satu persatu bisa kita petakan Apa yang perlu kita perbaiki, kita pengen Selain itu, bersinergi dengan tim untuk mencapai tujuan awal Sehingga bisa berhasil mengembangkan usaha yang dikelola bersama Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton